Intro Hari ini IDX Season Closing Market hadir lebih awal dengan spesial event penutupan perdagangan 2021 langsung dari main hall Bursa Efek Indonesia Jakarta nantinya nanti juga kami akan mereview perdagangan di sepanjang tahun ini dan proyeksi di tahun 2022 mendatang dan tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19 dan kembali bersama saya David Sun Oval dan inilah IDX Season Closing spesial event selengkapnya untuk Anda Pemudisa tidak terasa pergantian tahun 2021 ke 2022 tinggal hitungan jam banyak peristiwa dan catatan penting yang terjadi di pasar saham Indonesia di sepanjang 2021 peristiwa dan catatan apa saja berikut kami berangkum dalam Kalendoskop Pasar Modal 2021 meski masih di tengah pandemi COVID-19 di sepanjang 2021 indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil mencatat rekor tertinggi pada 22 November 2021 di level 6.723,38 posisi ini lebih tinggi dari catatan rekor tertinggi indeks yang terjadi pada 20 Februari 2018 lalu di mana IHSG menyentuh level 6.693,46 tidak selalu mulus pergerakan IHSG di 2021 juga diwarnai pergerakan naik dan turun di mana indeks menyentuh level terendah yang pernah dicapai pada 24 Mei 2021 di level 5.735,47 secara keseluruhan pada perdagangan di periode 4 Januari hingga 24 Desember 2021 IHSG tercatat telah mengalami peningkatan 9,64 persen pencapaian tersebut juga mendorong tingkat kapitalisasi pasar atau market cap yang menyentuh 8.125 triliun rupiah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Jayadi menyebutkan pencapaian tersebut tidak lepas dari kenaikan jumlah Single Investor Identification atau SID Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Urip Budi menyebutkan jumlah investor pasar modal Indonesia meningkat 89,58 persen menjadi 7,3 juta SID pada tahun 2021 hingga tanggal 17 Desember 2021 Dari total 7,3 juta investor 99,5 persen merupakan investor retail Investor retail ini banyak diluminasi oleh generasi-generasi milenial dan generasi Z Pasar modal Indonesia juga menorehkan beberapa pencapaian lainnya seperti kenaikan jumlah inisial public offering atau IPO Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia IGD Nyoman Yedna Setia mengatakan IPO di tahun 2021 sampai dengan 20 Desember 2021 terdapat 54 perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia Total dana yang berhasil diimpun dari IPO sebesar 62,61 triliun rupiah Di tahun ini pertama kalinya perusahaan unicorn PT Bukalapak.com melantai di Bursa Efek Indonesia Emiten berkode saham buka ini memecahkan rekor sebagai IPO dengan perolehan dana segar terbanyak yakni 21,9 triliun rupiah IPO Bukalapak ini sekaligus mengalahkan IPO PT Adaro Energi TBK pada tahun 2008 silam yang mengantongi dana segar sebesar 12,25 triliun rupiah Selain itu di tengah pandemi Bursa Efek Indonesia meluncurkan tiga indeks di tahun 2021 diantaranya IDX MES BUMN 17, ESG Sector Leaders IDX KHT dan ESG Quality 45 IDX KHT Bursa Efek Indonesia juga di tahun ini merilis Microsite ESG yang merupakan showcase perusahaan tercatat praktisi ESG yang menyajikan perjalanannya dalam menerapkan ESG Bursa berharap penyajian informasi dalam Microsite ESG dapat menjadi referensi atau benchmark oleh para pelaku bisnis Melanjutkan capaian di tahun 2020 PT Bursa Efek Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan PT Keliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia optimis kondisi pasar modal Indonesia akan jauh lebih baik dengan terus berupaya mendorong kinerja pasar modal Indonesia Keoptimisan ini ditopang dengan membaiknya perekonomian tanah air setelah beberapa waktu ini terimbas pandemi Lantas bagaimana review pasar saham Indonesia di 2021 dan proyeksi di 2022 mendatang? Kita simak pembahasannya sesaat lagi Ya Bumisah sambil menunggu pelaksanaan penutupan perdagangan 2021 langsung dari Menhal Bursa Efek Indonesia Kita akan coba review bagaimana perdagangan sepanjang tahun 2021 dan bagaimana proyeksi perdagangan di tahun depan Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fendi Susianto yang merupakan CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama Kita akan langsung sapa saja Pak Fendi selamat siang apa kabar Pak? Selamat siang David kabar baik Alhamdulillah Terima kasih Pak Fendi sudah meluangkan waktu di IDX Channel Tidak terasa Pak Fendi hari ini merupakan perdagangan terakhir di tahun 2021 sebelum memasuki tahun 2022 Kita akan coba review Pak bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang tahun 2021 kemudian juga beberapa sentimen yang cukup menonjol yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan Ya kalau kita review ya indeks harga saham gabungan sepanjang tahun ini pergerakannya cukup bagus ya dengan tren yang meningkat Jadi kalau kita lihat di awal tahun ya tahun 4 Januari indeks dibuka pada misaran 6.070 sampai 6.100 kemudian bergerak menguat di tengah jalan di bulan-bulan Mei kemudian sedikit mengalami koreksi kembali dengan lebih banyak adalah karena faktor COVID ya yang mulai meningkat kembali kemudian pergerakannya cukup susten sejak bulan Mei jadi flat ya cukup panjang sampai dengan bulan-bulan September ya kemudian terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan Oktober ke November ya banyak sekali beberapa sektor mengalami penguatan ini juga terlepas dari keyakinan bahwa pandemik itu nampaknya sudah cukup-cukup teratasi dengan cukup bagus ya dan sampai dengan posisi November-Desember terus indeks melakukan konsolidasi tetapi trennya masih trending up ya sampai ke level 6.600 jadi kalau kita melihat faktor-faktor yang cukup dominan mempengaruhi indeks ya ada dua ya pertama adalah perkembangan dari COVID sendiri kemudian juga adalah bagaimana langkah-langkah respon dari bank sentral atau pemerintah ya terkait dengan bagaimana mengatasi ekonomi yang agak-agak memburuk akibat COVID tersebut jadi dua hal itulah yang membuat kemudian pasar saham kita pergerakannya itu meskipun naik tapi ada sedikit bumpi ya kita lihat di tengah-tengah jalan nah yang cukup dominan adalah penerapan pembatasan sosial itu terbukti bahwa itu cukup efektif ya membuat confidence dari pasar itu mengalami peningkatan terlihat dari refleksinya dari indeks yang menguat juga pada saat kemudian TPKM sebut saja yang diterapkan kemudian income still built the confidence ya dan membuat indeks juga terdorong ke atas dan kebetulan juga memang beberapa sektor itu memang sudah mengalami recovery jadi dari terkukul pada tahun 2020 kemudian di sepanjang tahun 2021 terutama sepanjang di kuartal ketiga dan keempat ya itu sudah banyak sekali perbaikan jadi bagaimana emiten-emiten sudah memperoleh laba yang mengalami peningkatan yang signifikan bagaimana kemudian perbankan juga sudah mulai stable ini membuat indeks kemudian pergerakannya sepanjang tahun 2021 secara umum itu mengalami penguatan jadi kalau tidak salah hitung itu sekitar 10% kenaikan indeks ya 6.100 ke 6.600 Pak Fendi kalau kita membahas dari sisi perkembangan COVID-19 Pak Fendi ini sudah berlangsung sejak tahun 2020 lalu bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap indeks harga saham kabungan terhadap investasi di pasar saham apakah dampak dari pandemi COVID-19 ini sudah mulai berkurang di 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 ya menurut saya juga demikian ya jadi sudah cukup-cukup resis ya masyarakat investor terhadap informasi COVID-19 sebut saja pada saat-saat awal ya bulan-bulan Maret, April 2020 itu memang terjadi penurunan sangat signifikan terhadap indeks jadi kekhawatiran begitu sangat besar sekali karena pada waktu itu belum ada vaksin kemudian juga perkembangannya juga cukup-cukup mengkhawatirkan gitu ya dan kemudian pada saat perkembangan berikutnya sudah ada vaksinasi, sudah ada keyakinan kemudian juga bagaimana sih dampaknya sudah mulai terbatas meskipun kita tidak melihat bahwa ini akan hilang 100% bisa muncul kembali seperti yang terjadi di Perancis dan lain sebagainya saat ini tetapi paling tidak investor itu sudah cukup-cukup resis dengan informasi tentang COVID ini bisa dilihat dari pergerakan indeks yang tidak terlalu fluktuatif jadi artinya terbatas ya indeks harga saham gabungan kita itu sepanjang ada informasi Omikron kadang-kadang perkembangannya itu tetap bisa bertahan di dalam pola konsolidasi tapi dalam pola yang muat jadi di level 5.900an sebagai support yang sangat kuat dan kemudian di 6.700 sebagai level resistant yang kuat pula jadi ini membuktikan bahwa pergerakan fluktuasinya itu agak berbeda di tahun 2021 terutama di semester kedua itu jauh berbeda ya dengan pada saat di semester pertama kemudian juga berbeda sekali juga dari sisi fluktuasi dibandingkan dengan semester pertama 2020 jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya cukup-cukup merasa lebih firm ya investor buta jadi tidak terlalu berkhawatir berlebihan seperti yang terjadi pada tahun 2020 baik Pak Fendi di luar dari pandemi COVID-19 kemudian juga perkembangan Omikron keputusan The Fed untuk melaksanakan tapering ini juga tampaknya mewarnai pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang tahun 2021 bagaimana Anda melihat persiapan dari investor begitu mulai dari awal tahun 2021 sampai dengan The Fed sudah mengumumkan beberapa waktu yang lalu dampak signifikan terhadap sikap dari para investor dan juga pola pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Fendi kalau saya melihat bahwa dampaknya itu agak-agak kurang signifikan ya kenapa demikian? karena ada beberapa faktor yang pertama adalah memang sudah terantisipasi sejak awal jadi kalau kita lihat ketika kita amati beberapa bulan yang lalu sudah mulai dibicarakan dan mulai direncanakan potensi terjadinya dilaksanakannya tapering itu sudah terprice-in pada indeks dan investor sudah paham nah berbeda dengan tahun 2013 pada waktu itu memang kita melihat tapering itu cukup-cukup mengagetkan karena memang tidak dilakukan sosialisasi ataupun tidak memahami terlebih dahulu akan dijelaskan atau akan ditelaskan tapering itu yang pertama yang kedua adalah kalau kita melihat sikap dari pemangku kebijakan ini the Fed di seluruh negara karena juga seperti misalnya di bank of Jepang juga di Eropa itu akan lebih ke arah hokis to dovis jadi artinya mereka memahami memahami bahwa dalam kondisi recovery ini pastilah inflasi akan mengalami peningkatan ya tetapi juga tidak serta-merta seluruh negara besar itu akan membuat bahwa inflasi tinggi itu akan kemudian diikuti dengan kenaikan suku bunga ya kata-kata di 2022 jadi kalau kita melihat di sini dengan yang agak soft ini membuat market juga atau ploko pasar juga agak lebih nyaman nah dengan kita bisa terefleksikan ya kita dari apa pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang informasi tentang akan diterapannya tapering itu justru dalam posisi malah uptrend meskipun agak sedikit tertahan tapi melalui peningkatan demikian pula Dojons dan di negara-negara apa indeks di negara yang lainnya jadi artinya di sini kita cukup beruntung bahwa informasi tapering ini meskipun informasinya dimajukan kemudian juga ditambah lagi lebih besar lagi dari 15 ke 30 bilion setiap bulan ini membuat kita cukup-cukup karena memang informasi kenaikan suku bunga juga akan diinformasikan sejak awal seperti sekarang ini kemudian investor akan mengkalkulasi kembali itu membuat kemudian tidak akan terlalu signifikan kalau toh terjadi penurunan baik, Pak Fendi menarik kita akan cedah terlebih dahulu nanti kita akan lanjutkan nanti kita akan coba review juga ini dari rotasi pergerakan sektoral di sepanjang tahun 2021 ada beberapa sektor yang mengalami penguatan yang sangat signifikan di sepanjang tahun 2021 Pak Fendi nanti kita akan lanjutkan kita akan cedah terlebih dahulu dan pemerintah tetap bersama kami adia segera season closing spesial event akan segera kembali usah cedah berikut ini selamat menikmati selamat menikmati oh masker oh pasi kau dua sejati ayo masker ayo pasi tiada yang dapat merangkut sehatmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perusahaan alas kaki Crocs Inc akan membeli label milik pribadi yaitu Heidot dengan harga mencapai 2,5 miliar dolar Amerika selamat menikmati 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 soal kinerja pasar modal Indonesia di tahun 2021 ini memang sudah mencatatkan pertumbuhan yang sangat-sangat positif jika kita bandingkan dengan pasar modal Indonesia di tahun 2020 lalu, begitu pemirsa. Karena memang dari pertumbuhan investor sendiri juga mengalami peningkatan dan didominasi oleh kaum milenial yang memang usianya ini sudah di bawah 30 tahun atau masih di bawah 30 tahun mendominasi jumlahnya sekitar 50-an persen pemirsa dan juga David. Kemudian juga artinya jika jumlah investor di pasar modal ini terus bertumbuh literasi keuangan dari masyarakat Indonesia juga sudah semakin membaik termasuk dari kaum milenial seperti itu David dan juga pemirsa. Kemudian juga dari beberapa sektor-sektor di pasar saham mulai mengalami peningkatan salah satunya dari sektor teknologi dan juga bank digital dan saham-saham di dalam sektor teknologi dan bank digital juga mengalami peningkatan tidak hanya puluhan atau ratusan persen bahkan meningkatnya ini hingga ribuan persen pemirsa. Kemudian juga David bisa kita lihat bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan di tahun 2021 ini mencatatkan pergerakan yang sangat positif bahkan telah mencapai all-time high-nya nih David dan juga pemirsa yaitu sekitar 6.700-an di November 2021 lalu. Adapun sejauh ini untuk IHSG sendiri juga pernah menyentuh level tertingginya atau all-time high itu di Februari 2018 David dan juga pemirsa. Dan saat ini para peserta dan juga tamu undangan juga masih menunggu acara dimulai yaitu pada 14.30 nanti kemudian bisa kita lihat juga untuk tempat duduk atau kursi yang sudah disediakan ini sudah lebih dari 50 kursi dan juga tempat duduk dan tentunya lagi-lagi saya sampaikan acara pada siang hari ini juga cukup unik karena memang para peserta dan tamu undangannya harus menggunakan dress code batik begitu ya pemirsa dan acara ini tidak terbuka untuk umum karena hanya diperbolehkan bagi beberapa orang saja atau memang diperbolehkan bagi tamu undangan yang memang sudah masuk di dalam list David dan juga pemirsa. Demikian laporan dari Menhal Bursa Efek Indonesia. David, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Mangi Fera Cong langsung dari Menhal Bursa Efek Indonesia. Dan sambil menunggu event penutupan perdagangan 2021 dari Menhal Bursa Efek Indonesia. Pemirsa, kita akan coba lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susiang Toi merupakan CEO PTL Kuran Vidi Indonesia Investama. Tapi sebelumnya, kami punya beberapa informasi grafis yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami. Tadi secara bocorannya sudah sampaikan oleh rekan kami Mangi Fera Cong namun kita akan coba lihat secara detailnya informasi grafis yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pemirsa. Sektor saham yang paling perkasa per 27 Desember 2021 yang mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sektor teknologi ini memimpin penguatannya 665% dan berada di level 8.520.38. Ini data per 27 Desember. Kemudian sektor transportasi menguat di 70,24%. Sektor energi 43,95%. Di mana ada emiten-emiten batubara di sana, pergerakan harga kompetensi batubara yang signifikan. Ikut mewarnai pergerakan sektoral di sepanjang 2021. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pemirsa. 10 saham top gainer secara year to date per 28 Desember 2021. Ini merupakan 10 saham yang mengalami penguatan paling signifikan di sepanjang 2021. Tampaknya didominasi oleh saham-saham teknologi. Kemudian juga perbankan digital. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. DCII perubahannya mencapai 8.751,19%. Kemudian juga BBHI di 4.386,66%. Sampai dengan emiten-emiten lainnya. Selengkapnya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kemudian juga ada BBYB di 923,50%. Di slide selanjutnya DMMX menguat di 1010,17%. MSCN di 1026,89%. Dan TIMAS di 1049,98%. Dan pertanyaannya adalah apakah Anda salah satu pemegang dari saham ini sampai sejauh ini dan juga sudah memperoleh profit yang sangat besar di sepanjang 2021 ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pemirsa, kita akan coba lihat juga update-an terbaru dari pertumbuhan investor pasar modal di 2021. Karena pencapaian-pencapaian yang terjadi di sepanjang 2021 dari indek harga samkabungan, kemudian juga nilai kapitalisasinya yang mengalami peningkatan cukup signifikan, ini didukung oleh peningkatan dari jumlah investor pasar modal. Dimana dari data Kesei, ini 7,3 juta SID, 89,58% peningkatannya di sepanjang 2021. Ini data per 17 Desember. Investor yang memiliki aset saham meningkat di 101,19% dan investor yang memiliki reksadana di 111,29% peningkatannya. Sementara investor yang memiliki aset SBN, ini juga mengalami peningkatan di 31,96%. Dan ini juga tentu pencapaian yang cukup luar biasa di tengah pandemi yang masih terus berlangsung. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susianto, CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama. Pak Fendi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, dari review pergerakan indek harga samkabungan. Kita melangkah lebih detail lagi nih, Pak Fendi. Rotasi pergerakan sektor, tadi ada teknologi, transportasi, kemudian juga energi yang memimpin penguatan. Bagaimana Anda melihat rotasi pergerakan sektoral di sepanjang tahun 2021? Tertama teknologi, pendatang baru, tapi respon dari para investor cukup luar biasa. Ya, kalau kita melihat memang di tahun 2021, ada sesuatu yang sangat unik dan menarik ya. Sektor teknologi sudah mulai mengambil peran, bahkan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Kalau kita amati, kalau dari sektor perjalanan, sektor rotation, pertama itu di kuartal pertama lebih banyak adalah perbankan yang dominan di kuartal pertama. Kemudian diikuti dengan beberapa macam hampir seluruh sektor di kuartal kedua, agak-agak stagnan. Nah, yang menarik adalah di saham sektor teknologi, saham teknologi itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak bulan Mei hingga bulan Agustus. Jadi ada periodik masanya kalau kita disebutkan di tahun ini, dari bulan Mei sampai bulan Agustus, sektor teknologi mengalami peningkatan dari indeks teknologi itu pada kisaran 3.400 menjadi sekitar 12.000. Jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi, masuk ke dalam saham-saham emiten penyusunnya, ada yang naiknya itu sampai belasan kali ya, ataupun lebih dari 1.000 persen ya, kenaikannya. Nah, ini juga menjadi menarik, ini mendorong harga saham gabungan juga mengalami apresiasi kan, terutama dengan bank-bank digital, di teknologi itu, dan di ekosistemnya. Nah, lebih lagi itu kemudian akan disambung lagi dengan IPO Bukalapak ya, pada waktu ini dengan perolehan yang juga mencatatkan sejarah, sekitar 21-22 triliun rupiah ya, prositnya yang diperoleh. Nah, disambung lagi ya, setelah kemudian saham sektor teknologi itu sampai bulan Agustus, sedikit mengalami konsolidasi, disambung lagi dengan sektor energi. Energi mulai mengalami peningkatan yang signifikan itu mulai di bulan-bulan Agustus. Jadi, pada saat itu, di energi itu bisa mengalami peningkatan sampai dengan posisi sekarang, sampai dengan posisi Desember. Jadi, ini cukup-cukup membuat indeks bisa bertahan ya, di sektor energi mengambil alih pada, terutama di kuartal keempat. Ya, sepanjang kuartal keempat dan di kuartal ketiga di ujung-ucung itu kemudian mengalami apresiasi harga. Sektor transportasi itu bagus kembali ya, jadi artinya sepanjang tahun ini, dari bulan Januari ke bulan Desember, terus mengalami peningkatan. Dari level indeksnya sekitar 870 sampai sekarang, bisa sampai level 1700. Jadi, kenaikannya sangat signifikan. Jadi, sektor-sektor ini menjadi menarik. Dan kalau kita ringkas lebih dalam lagi, ini juga terkait dengan berbagai macam hal, terkait dengan perkembangan COVID-19 dan juga economic recovery. Perkembangan COVID-19 membuat, mendorong investor, tadi disampaikan investor menjadi pertama. Investor pasal melunuh menjadi 7,3 juta. Kemudian yang memiliki aset saham langsung sekitar 3,41 juta ya. Sementara investor kesadana sekitar 6,7 juta investor. Itu karena apa? Karena banyak milenial juga mulai berpikir ya, di tengah-tengah COVID ada pembatasan sosial, sudah mulai belajar kembali tentang bagaimana sih investasi saham, dan bagaimana sih kemudian masa depan mereka dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, ini juga membuat keinginan untuk memiliki saham menjadi meningkat. Terutama adalah saham-saham yang berbasis teknologi digital. Jadi, itu lebih banyak domennya adalah anak-anak muda milenial, seperti itu. Kemudian, kalau saham-saham sektor energi pada pertengahan kuartal ketiga dan keempat, yang terus mulai peningkatan hingga sekarang, lebih banyak karena economic recovery. Karena commodity price itu akan menjadi sektor yang pertama yang mengalami apresiasi harga pada saat terjadi recovery. Jadi, kalau kita melihat sektor rotation cukup unik ya, jadi berjenjang dan berlanjut dan saling menyusun ya. Dan ini juga bisa menjadikan gambaran untuk tahun 2022. Jadi, 2022 pun akan ada potensi seperti energi akan berlanjut, kemudian sektor teknologi juga masih akan memiliki peran yang cukup besar di sana, sektor transportasi, perbankan, dan konsumer yang belum. Di tahun 2022, chance-nya akan menjadi cukup besar di konsumer, kemudian infrastructure, serta mungkin saham-saham basic industry. Jadi, akan jauh lebih besar lagi potensinya. Pak Fendi, menarik, kita akan jeda kembali di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba singgung, Pak. Ini emiten-emiten yang ada di sektor kesehatan, farmasi dan ala kesehatan adanya pandemi ini. Bagaimana juga review Anda di sepanjang 2021? Nanti kita akan lanjutkan dan pemeriksa kami akan segera kembali. Sesama. Terima kasih. Terima kasih. Tahap keempat. Pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Lalu, bagaimana setelah GoPublic? Dengan GoPublic, perusahaan akan menjadi perusahaan terbuka dan pemiliknya berbagi kepemilikan dengan publik, serta mengikuti peraturan pasar modal. Pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan GoPublic yang memenuhi kriteria tertentu terkait kepemilikan saham. Kemudian, perusahaan akan mendapatkan perhatian dari media dan para analis, produk, jasa, serta proyek perusahaan akan semakin dikenal dan dipercaya. Peluang bisnis dan kerjasama akan semakin terbuka. Dengan pendanaan melalui GoPublic, ekspansi usaha menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga menunjang pertumbuhan kinerja perusahaan yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik dan stakeholders. Pemegang saham pendiri atau founder tidak hanya dapat menikmati apresiasi harga saham yang dimilikinya seiring dengan peningkatan harga saham di bursa, tetapi juga mendapatkan perlakuan pajak transaksi penjualan yang lebih menguntungkan dibandingkan jika perusahaan belum GoPublic. Pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan sesi 1 berhasil menguat 0,47 persen. Pemerintah akan memperketat karantina masuk bagi masyarakat Indonesia yang pulang dari luar negeri. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Resolution Closing Special Event Penutupan Perdagangan di 2021. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susianto, CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama. Pak Fendi, kita lanjutkan kembali. Dari beberapa sektor tadi, Pak, yang mengalami penguatan signifikan di sepanjang 2021, adanya pandemi, ini tampaknya tidak bisa dipisahkan dengan sektor farmasi dan alat kesehatan ini. Bagaimana Anda melihat respon dari para investor kemudian pola pergerakan sektor-sektor ini di tengah pandemi COVID-19, Pak Fendi? Ya, terkait dengan pandemi itu, terutama tahun 2020 ya, memang sektor farmasi itu, kalau dari sektor rotation itu, dia cukup leading ya pada semester kedua. Bahkan di pertengahan semester pertama juga, tahun 2020, mengalami apresiasi harga yang signifikan. Sebut saja misalnya kimia farma ya, mengalami peningkatan itu signifikan. Dari level 1.000 perak itu pada bulan Juli 2020, kemudian sampai dengan bulan awal-awal Januari itu mencapai level tertingginya ya, di level 7.500, jadi 7 sampai dengan 7,5 kali lipat kenaikan harganya. Diikuti dengan sektor yang lainnya, sektor turunan ya, seperti misalnya sektor alat kesehatan, kemudian sektor rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat sektor pada sepanjang 2021, nampaknya kemudian perkembangan atau pergerakan dari sektor farmasi ini mengalami pelemahan. Nah, justru mengalami pelemahan pada sepanjang tahun 2021. Terutama sejak awal-awal tahun 2021 sampai dengan posisi jatuh ini. Seperti misalnya kimia farma ya bergerak dari awal tahun sekitar 7.500, sampai dengan posisi sekarang sudah mengalami penurunan dan kembali ke level 2.440, meskipun lebih tinggi daripada saat pertama kali mengalami peningkatan ya, di level 1.200an. Alat-alat kesehatan juga sama, sebut saja Itama Ranuraya ya, kita lihat juga mengalami apresiasi harganya yang signifikan dan peak level ada di awal-awal tahun 2021 ya. Dari harganya yang lebih sekitar Rp. 400-600, kemudian sampai ke level tertingginya sampai ke Rp. 4.400, dan saat ini sudah kembali lagi ke level 1.900an ya. Jadi ini menunjukkan bahwa terjadi perputaran sektor ya. Sektor farmasi namanya agak mengalami kelemahan itu di sepanjang tahun 2021. Barangkali karena investor sudah cukup-cukup bisa melihat dengan cukup bagus, lebih realistis ya, tiba-tiba mereka memvalue bahwa ternyata valuation-nya ataupun harga intrisinya tidak setinggi itu, karena itu lebih karena kekhawatiran berlebihan, sehingga kemudian memandang bahwa dia itu sektor farmasi lah yang bisa membuat COVID ini segera berkurang ataupun kemudian menjadi cukup-cukup terkendali. Tapi kemudian muncul tadi sektor yang kita bahas di sebelumnya ya, sektor teknologi mengambil alih, transportasi, kemudian sektor energi, itu justru lebih banyak mengambil perang ya. Jadi sektor recession terjadi, mereka leading pada sepanjang tahun 2021. Sementara farmasi menjadi sektor yang justru malah weakening di sepanjang tahun 2021. Baik, Pak Fendi dengan adanya varian baru Omicron, sebelumnya kita sama-sama berharap ini tidak terjadi lonjakan kasus di Indonesia begitu. Apakah ini akan memberikan angin segar? Tidak Pak. Kepada emiten-emiten farmasi kembali. Terlebih juga pemerintah juga sudah membuka keran impor dengan melibatkan swasta untuk vaksin booster nantinya. Ya, jadi namanya masyarakat investor juga melihat ya, menilai dan memasukkan ini dalam valuasi mereka untuk saham-saham sektor farmasi. Yang saya melihat adalah bahwa kecenderungan tentu saja harga, misalnya harga untuk obat-obatan, kemudian adalah untuk alat kesehatan, tetapi juga kecenderungannya justru malah harga mengalami penurunan. Karena nilai ekonomisnya sedikit menjadi lebih ke arah optimum, ketimbang pada saat demand begitu sangat besar ya, kekhawatiran berlebihan dan pada saat pertama kali masuk ya. Kemudian saja misalnya PCR test, harganya tentu saja akan lebih kecenderungannya turun. Obat-obatan juga demikian ya, akan kecenderungan turun. Namun masih tetap ada, demand masih tetap besar, hanya saja harga dari sisi harga ini yang membuat kemudian consideran mengembalakan valuasi itu mengalami penurunan. Nah, kemudian ada varian baru Omicron, atau kita tidak tahu ke depan ada apa lagi gitu ya. Ini juga lebih banyak sudah lebih rasional investor itu melihat ya. Dan terlebih kalau kita lihat angka efektivitas dari vaksin yang sudah dilaksanakan juga cukup tinggi. Jadi kemudian juga angka-angka COVID yang di Indonesia juga dalam posisi yang sangat-sangat bagus, siap terkendali, meskipun kita masih waspada, tetapi di sini kita bisa melihat ada untuk melakukan penanganannya sudah mulai terlihat ada polanya. Sehingga ini membuat euforia terhadap saham-saham. Hadir ini ya. Dan orang back to fundamental. Orang akan melihat lagi nilai fundamentalnya berdasarkan data-data keuangan yang memang akan tercermin ya. Yang palingnya disuruh di September kemarin 2021 dan nanti akan terlihat di posisi Desember 2021. Kalau begitu demikian. Baik. Emiten dari farmasi dan semoga juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Fendi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi ini bagi para pemirsa IDX Channel Pak Fendi. Terima kasih Pak. Sampai ketemu di tahun 2022 mendatang Pak Fendi. Terima kasih. Selamat tahun baru juga. Baik. Ada Bapak Fendi Susianto, CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama. Review dari beberapa sektor kemudian juga review dari beberapa perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Ya. Kita juga masih menunggu pemirsa bagaimana aktivitas pembukaan atau special event penutupan perdagangan di 2021 langsung dari main hall Bursa Efek Indonesia. Tadi juga sudah disampaikan oleh Rekan Kambimaging Fera Chong persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Kemudian di sisi lain pelaksanaan kegiatan ini juga menerapkan protokol kesehatan bagi para peserta yang ingin berpartisipasi dan masuk. Ini harus tes PCR terlebih dahulu mengatur jarak kemudian juga menggunakan masker. Dan tadi juga sudah disampaikan di sepanjang tahun 2021 pemirsa Indek Harga Sam Kabungan ini kembali menembus ke level tertingginya atau all time high di 2021 meskipun masih di tengah pandemi. Tidak hanya dari sisi pergerakan Indek Harga Sam Kabungan, kapitalisasi pasar juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kemudian di sisi lain jumlah investor juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan pemirsa langsung saja kita akan saksikan penutupan perdagangan 2021 langsung dari main hall Bursa Efek Indonesia. Dan tetaplah bersama kami. Dirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Para pimpinan dan anggota Komisi 6 dan Komisi 11 DPR RI. Ketua, Wakil Ketua dan Jajaran Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Para pimpinan dilingkungan lembaga dan Kementerian Republik Indonesia. Kabar Eskrim Polri. Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulatory Organization PT Bursa Efek Indonesia. PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Para pimpinan industri jasa keuangan. Serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Baik yang hadir di Bursa Efek Indonesia maupun yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya. Dan salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang pada acara Peresmian Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Hari ini, Kamis 30 Desember 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Mengawali acara ini. Laporan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Inarno Jayadi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Menko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Yang kami hormati, Menteri Kabinet Maju, Ibu Sri Mulyani, Bapak Erick Thohir. Yang kami hormati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimboh Santoso beserta jajaran. Yang kami hormati, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Pak Hussein. Bapak Ibu Pejabat di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, Rekan-rekan Dewan Komisaris dan Direksi SRO, Serta Bapak Ibu Stakeholder Pasar Modal Indonesia. Selamat datang di Bursa Efek Indonesia, Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam seremoni Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2021. Acara pada sore hari ini merupakan penghargaan serta apresiasi kami terhadap seluruh dukungan dan kontribusi segenap stakeholder dalam membangun pasar modal Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dapat kami laporkan bahwa tahun 2021 merupakan tahun yang diwarnai optimisme dan keyakinan besar untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Hal ini tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan kita yang terus menunjukkan pemulihan. Bahkan sempat mencapai posisi tertingginya di tahun ini pasca mengalami tekanan besar di tahun lalu. Nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, menjadi lebih dari setengah triliun dolar US. Atau meningkat lebih dari 15% dari tahun sebelumnya. Pemulihan ini turut ditopang oleh lonjakan aktivitas perdagangan di sepanjang tahun 2021 baik dari sisi nilai frekuensi maupun dari sisi volume perdagangan. Bahkan kami mencatat rata-rata nilai frekuensi perdagangan di bursa Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan bursa di kawasan ASEAN dalam tiga tahun terakhir. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, optimisme besar juga terlihat dari maraknya perusahaan yang melakukan IPO tahun ini. Terima kasih kepada OJK dan seluruh stakeholder pasar modal yang telah membantu bursa dalam memfasilitasi 54 perusahaan untuk tercatat sepanjang tahun 2021. Dengan total fund raise mencapai Rp62,61 triliun yang merupakan nilai penggalangan dana tertinggi sepanjang sejarah bursa efek Indonesia. Terima kasih kepada seluruh stakeholder, kepada OJK. Dukungan besar ini telah menghantarkan saat ini 766 perusahaan menjadi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hal ini perlu kita syukuri ya. Karena meskipun dihadapkan masa pandemi, situasi pandemi, aktivitas IPO ini masih menjadi yang tertinggi bila kita lihat di slide tersebut, kita adalah tertinggi di ASEAN, di atas Thailand, Malaysia maupun Singapura. Terima kasih kepadanya, mohon aplausnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Keyakinan terhadap prospek ekonomi ke depan juga tercermin dari lonjakan partisipasi masyarakat untuk terus berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kami mencatatkan sedikitnya terdapat 3,6 juta investor baru atau meningkat lebih dari 8 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Sehingga menjadi 7,5 juta investor pasar modal saat ini. Dari jumlah investor pasar modal tersebut, jumlah investor saham juga mengalami peningkatan yang sangat pesat, yaitu sebanyak 1,7 juta menjadi 3,4 juta investor. atau meningkat rekod high kembali lebih dari 100% growth-nya dalam setahun terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pertumbuhan jumlah investor tersebut turut ditopang oleh lonjakan lebih dari 1,5 juta investor retail saham baru yang berasal dari kalangan milenial dan generasi Z dalam setahun terakhir ini. Hal ini menghantarkan investor saham kalangan milenial dan generasi Z menjadi kelompok investor potensial yang akan menjadi fondasi pengembangan pasar modal ke depan. Satu hal menarik lainnya adalah investor retail untuk pertama kalinya telah menjadi motor utama penggerak aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2021. Situasi ini tercermin dari kontribusi perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia yang untuk pertama kalinya mencapai lebih dari 50%. Di sisi lain, lonjakan jumlah investor turut diikuti oleh lonjakan jumlah investor yang aktif bertransaksi setiap harinya di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2021 ini. Bisa dilihat dalam slide ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, meningkatnya partisipasi investor di pasar modal Indonesia merupakan hasil kolaborasi dari seluruh stakeholder yang secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kami mencatat sedikitnya dalam setahun ini telah berlangsung 10.117 kegiatan edukasi. Dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 1,2 juta. Dan tentunya berkat dukungan teknologi, kami bersama-sama stakeholder, anggota Bursa dan emiten dan OJK juga dapat melakukan lebih dari 97% kegiatan tersebut dilaksanakan secara online sehingga mampu menjangkau masyarakat di seluruh pelosok provinsi di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan dapat kami laporkan juga bahwa Bursa Efek Indonesia bersama OJK dan SRO secara aktif mengedepankan program yang terkait dengan ekonomi hijau atau ISG. Kegiatan ini berupa fasilitas penerbitan produk ekonomi hijau seperti green bond, reksadana, dan ETF dengan tema ISG serta serangkaian kegiatan edukasi dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder untuk mengakselerasi program ekonomi hijau. Next, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati ini adalah milestone 2021. Selanjutnya untuk terus menjaga momentum pertumbuhan pasar modal Bursa Efek Indonesia bersama dukungan dari OJK dan juga dari seluruh stakeholder telah meluncurkan serangkaian inisiatif strategis di 2021. Seluruh inisiatif ini ditujukan untuk menguatkan layanan go public kepada calon perusahaan pendalaman dan perluasan instrumen pasar modal serta penguatan infrastruktur perdagangan untuk pasar obligasi serta penguatan tata kelola dan infrastruktur keterbukaan informasi untuk mendukung perlindungan investor dan menjaga keberlangsungan aktivitas perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati semua pencapaian ini merupakan hasil kerja dan kontribusi dari seluruh stakeholder di sektor keuangan. Terima kasih sekali. Kami meyakini sinergi yang baik ini akan terus berjalan dalam membangun pasar modal Indonesia yang kredibel dan memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh stakeholder-nya. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan dan dukungan Bapak Menko Perekonomian Ibu Menteri Keuangan dan juga Ibu Sri Mulyani dan Pak Erik Thohir serta anggota Dewan Komisioner Bapak Wagup hadir di sini juga Bapak Bareskrin serta jajaran direksi dan komisari serta seluruh pimpinan pelaku industri jasa keuangan di Indonesia. Semoga momentum yang baik ini dapat terus terjaga untuk menyongsong tahun depan yang penuh harapan demi terjaganya stabilitas pertumbuhan dan pembangunan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Terima kasih, semoga Allah SWT meridoi semua usaha kita. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Wimboh Santoso kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selamat sore, salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang kehormati Bapak Dito Ganindito, Ketua Komisi Belas DPR RI beserta seluruh anggota Komisi Belas DPR RI yang tidak bisa kita sebut namanya satu persatu yang juga ada di sini, Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Faisal Reza Bapak Mentor Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto dan Busri Mulyani, Menteri Keuangan Pak Erek Tohir, Menteri BUMN dan juga Pak Dodi Budi Waluyo, Deput DPR Indonesia Pak Wagub, DKI, Adi Hadir dan juga Pak Inarno sebagai Bursa Efek, CEO dan seluruh jajaran SRO yang hadir Kepala Baris Krimeri, Bapak Komjen Agus Santrianto dan juga rekan-rekan Dewan Komisioner, Adabu Waka dan seluruh yang hadir dan rekan-rekan media, jurnalis dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia Kami ucapkan puji syukur, Kari Tomlos Nwata'ala atas ceritanya, kita bisa-bisa bertemu pada hari ini untuk penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2021 ini adalah wujud akuntabilitas OJK kepada masyarakat untuk menyampaikan beberapa capian ini tadi sudah disampaikan Pak Inarno, terima kasih Pak bagus, kita mendukung dan ini adalah bentuk kerjasama yang bagus oleh seluruh pemangku kepentingan Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia dan juga OJK dan seluruh pengusaha sehingga kita bisa bersama-sama untuk membawa pasar modal kita ini integritasnya tinggi dan juga liquiditasnya cukup dan kami tidak akan mengulangi tadi yang disampaikan tadi adalah ini adalah the best di ASEAN, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian dan juga bukan hanya indeknya tapi juga investornya mencapai 7 juta ini dalam sejarah Indonesia luar biasa tadi juga disampaikan ya ada 300 triliun lebih racing fund di pasar modal ya ini juga dalam sejarah di Indonesia paling tinggi ya dalam setahun bahkan ini juga lebih tinggi dari pembiayaan di perbankan pembiayaan perbankan tidak sampai 300 triliun tahun ini ya ini adalah sejarah juga bahwa di pasar modal lebih tinggi dari pembiayaan perbankan nah untuk itu sekali lagi kami OJK masih berkomitmen penuh untuk meningkatkan integritas pasar dengan berbagai kekurangan yang kita lakukan kita meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pasar modal dan juga meningkatkan liquiditas terima kasih Bu Menteri, Pak Gubernur yang menjaga liquiditas ini empel di Indonesia dan juga ini blessing juga dalam masa pandemi orang-orang belanjanya berkurang sehingga banyak dimasukkan di pasar modal dan dengan digitalisasi transaksi mendukung itu semua sehingga tadi investor retailnya masuk 7 juta ya kami akan terus melakukan berbagai perbiakan perbaikan, tantangan-tantangan sudah di depan mata ekonomi hijau, perdagangan karbon kita Indonesia akan harus menjadi pusat perdagangan karbon dunia dan OJK dan pasar modal stand ready, Pak Menko, Bu Menteri, Pak Erek ya untuk melaksanakan itu, stand ready ya kapan dikasih abah-abah untuk lari kita akan cepat untuk lari untuk itu dan kami tadi sudah akan segera akan wabah-wabah itu begitu diberikan agar kami akan terus melakukan action ya dengan cepat ya dan juga kami akan terus ikut literasi edukasi penting bagi kita semua ini tidak bisa sendirian OJK pasar modal tidak bisa kami mengundang seluruh masyarakat insan pasar modal untuk bersama-sama dan kami ini menjadi prioritas kami di 2022 ya dan juga untuk di samping itu juga kita akan mendukung momentum Indonesia Presidensi Digi20 melalui berbagai upaya pasar modal kami bersama SRO Bumentri Pak Menko akan siap untuk mendukung itu dan segera akan kami lakukan Bapak Menko, Bumentri, Pak Erek Bapak Ibu sekalian Pak Dito saya rasa kami tidak perlu berpanjang lebar karena ini tentunya waktunya waktu yang kritikal untuk kita menutup ya sehingga sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya dan mohon dukungannya terima kasih Pak Inarno dan seluruh Aisah Solat semoga di tahun 2022 akan lebih bagus lagi dari 2021 terima kasih wabillahi taufik wisala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Wimbo Santoso dimohon untuk tetap berada di atas panggung acara selanjutnya adalah peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2021 ditandai dengan penekanan layar sentuh dilanjutkan dengan penanda tanganan sertifikat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia didampingi oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju Ibu Sri Mulyani Bapak Erick Thohir Ketua Komisi 6 dan Komisi 11 DPR RI Ketua Dewan Komisioner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Kabare Skrim Polri Wagub DKI Jakarta dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia dimohon untuk dapat ke atas panggung penekanan layar sentuh oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai tanda peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2021 marilah kita hitung mundur bersama 3 2 Satu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Terima kasih. 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 75% secara year on year dan ini menunjukkan berbagai kegiatan sudah mulai pulih dan survei BI average daripada rasionya sebesar 76,1% di bulan November. Di sisi lain penerimaan perpajakan, lain diumumkan juga oleh Ibu Menteri Keuangan, kita mencapai Rp1.231,87 triliun atau 100,19% dari target Rp1.122,9 triliun. Dan ini belum pernah terjadi dalam 12 tahun terakhir dan justru ini di saat pandemi, jadi apresiasi Ibu Menteri Keuangan. PNBP juga sudah di atas 100%, kita terima kasih kepada harga super cycle komoditas dan juga penerimaan cukai juga di atas 100%. Dengan demikian target defisitnya lebih rendah dari apa yang direncanakan di dalam APBN. Oleh karena itu pemerintah optimis bahwa defisit ini bisa akan dikendalikan di tahun 2023 apabila situasi underlyingnya relatif sama dan pandemi COVID tertangani. Di sisi ekspor, capaian kita juga baik yaitu tumbuh 42,62% year to date dan ekspor tertinggi didukung oleh sektor kelapa sawit yang mendekati Rp32,32 bilion dan juga hilirisasi iron and steel baja yang diperkirakan bisa mencapai Rp20,8 bilion. Dan ini juga tentunya ini sangat positif. Kinerja perbankan kemarin dalam pertemuan dengan Pak Tetua OJK disampaikan pertumbuhan kredit secara year on year, penyaluran kreditnya sampai bulan November sebesar 4,82%. Jadi ini juga terima kasih Pak Wimboh. Kita beri tepuk tangan juga. Dan perbaikan, tadi sudah banyak yang tepuk tangan, Bursa Efek sudah mencapai rekor 6.723, kita beri tepuk tangan lagi. Dan tepuk tangan berikut tentunya return dari Bursa Efek Indonesia year to date-nya 10%. Nah kinerja ini tentu pendalaman pasar terjadi peningkatan, tadi disampaikan 7,38 juta daripada investor, di mana ini investornya masuk investor retail, dan tentu tadi kinerja IPO. Ini terima kasihnya selain Pak Inarno, Pak Wimboh. Supaya tepuk tangannya terbagi merata Pak. Saat ini tentu aset dari pasar modal dikuasai oleh investor dalam negeri. Ini juga suatu hal yang luar biasa. Dan pemerintah dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah mendirikan Sovereign Wealth Fund atau INA, di mana disini hadir dua pengawasnya, Ibu Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Tepuk tangan juga, karena ini dalam sejarah Indonesia kita punya engine untuk long term investment. Selama ini kan kita hanya short term investment. Jadi diharapkan engine ini 2022 sudah bisa bekerja. Karena sekarang sedang melakukan due diligence, diharapkan due diligence-nya bisa cepat selesai. Kapitalisasi sudah dibuat oleh Ibu Menteri, modalnya Rp30 triliun sudah in place. Tinggal kita tambahkan investasi yang sifatnya jangka panjang. Nah kemudian selanjutnya pemerintah terus melanjutkan program PCPEN, di mana tahun depan kita siapkan pemerintah melalui kebijakan fiskal atau APBN sebesar Rp414 triliun. Dan ini juga tepuk tangan kepada Ibu Menteri Keuangan, PPH Badan. Kan kita sudah turunkan 22 persen di tahun 2021, dan perusahaan publik sudah 19 persen. Jadi bahasanya kalau jumlah yang IPO kurang banyak, berarti yang kebangetan dirut bursanya, Bu, ya. Jadi itu saja yang ingin kami sampaikan. Dan sekali lagi, pengendalian pandemi menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi dan pemerintah optimis di tahun 2022. Insya Allah pertumbuhan ekonomi bisa didorong ke 5,2 persen. Dan untuk itu, sekali lagi, selamat kepada seluruh stakeholder pasar modal yang di dalam pandemi COVID ini kita reboundnya relatif cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, David dan juga pemirsa, seperti yang bisa kita saksikan bersama, saat ini kondisi dan juga suasana di main hall Bursa Efek Indonesia sudah mulai penuh ya. Tamu undangan dan para peserta juga sudah mulai berdatangan. Dan pada pukul 14.37 waktu Indonesia Barat, beberapa tokoh penting, yaitu jajaran Menteri Republik Indonesia, telah menghadiri acara di sore hari ini. Ada pun beberapa Menteri yang datang pada kesempatan kali ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, kemudian hadir Pulau Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria, kemudian Direktur Utama dari Bursa Efek Indonesia, Bapak Inarno Jayadi, dan juga Kabares Kim Polri. Dan juga tentunya ada jajaran dari Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso. Dan pada pukul sekitar 14.42 waktu Indonesia Barat, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Inarno Jayadi, naik ke atas panggung dengan memberikan sambutan dan milestones atau review terkait dengan pergerakan dari pasar modal Indonesia di sepanjang tahun 2021. Ada pun beberapa poin yang disampaikan, David dan juga Pemirsa, adalah terkait dengan nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia di sepanjang tahun ini sudah melebihi dari setengah triliun dolar Amerika. Kemudian rata-rata nilai frekuensi perdagangan di pasar modal Indonesia ini menjadi yang paling tinggi dibandingkan negara-negara lainnya yang berada di Asia Tenggara. Kemudian sekitar 54 perusahaan melakukan IPO atau Initial Public Offering di sepanjang tahun 2021 ini, dan menjadikan jumlah tersebut juga yang paling banyak, David dan Pemirsa, di kawasan Asia Tenggara. Ada pun dana yang terserap begitu ya dari hasil IPO, ini mencapai 62,21 triliun rupiah dan menjadikan tertinggi sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada akhirnya, total dari perusahaan yang sudah terbuka atau melantai di Bursa Efek Indonesia, ini tercatat sebanyak 766 perusahaan. Kemudian lagi-lagi saya sampaikan, total investor saat ini juga telah melonjak menjadi 7,5 juta investor, diikuti dengan investor saham yang melonjak juga cukup tinggi, yaitu di kisaran 3,47 juta investor. Kemudian, Bapak Inarno Jayadi juga menyampaikan bahwa investor retail sendiri menjadi motor penggerak pasar modal Indonesia di tahun ini, Pemirsa. Kemudian lebih dari 10.000 edukasi yang dilakukan secara online dari berbagai pihak juga telah dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Kemudian setelah Bapak Inarno Jayadi menyampaikan sambutannya dan review terkait dengan pasar modal Indonesia di tahun 2021 ini, Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Wimbo Santoso juga menambahkan beberapa sambutan atau informasi diberikan kepada seluruh tamu undangan di siang hari ini. Terkait dengan OJK akan selalu mendukung penuh pengembangan ekonomi hijau, kemudian perdagangan karbon juga akan semakin difokuskan lagi di tahun-tahun mendatang, dan tentunya otoritas jasa keuangan juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama kita meningkatkan literasi keuangan demi Indonesia yang lebih maju lagi. Kemudian tentunya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, beberapa jajaran Menteri Republik Indonesia seperti Bapak Erlangga Hartarto, kemudian juga Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir beserta jajaran-jajaran direksi lainnya dari Bursa Efek Indonesia, kemudian Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria, ini melakukan penekanan layar sentuh yang menandakan atau yang artinya penutupan perdagangan telah dilakukan pada sore hari ini, yaitu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan sertifikat penutupan perdagangan yang dilakukan atau dikerjakan begitu ya oleh Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Dan sekitar pukul 15.03 waktu Indonesia Barat, Bapak Erlangga Hartarto naik ke atas panggung, kemudian juga memberikan sambutan-sambutannya terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2021 ini. Antara lain, penerimaan cukai di tahun ini atau di tahun 2021 sudah lebih atau sudah melewati target pemerintah, yaitu sudah di atas 100% David dan juga Pemirsa. Kemudian ekspor kita juga melonjak cukup drastis, begitu yang ditopang oleh ekspor dari kelapa sawit, dan juga untuk pertumbuhan kredit dari perbankan juga tumbuhnya cukup tinggi, ini mencapai 80%. Dan demikian informasi yang bisa saya sampaikan, David saya kembalikan ke studio IDX Channel. Agar kami dapat mendarmabaktikan jiwa raga kami untuk bangsa dan negara kami tercinta, negeri yang... Terima kasih Mangi Feracong atas laporannya, event penutupan perdagangan di 2021 langsung dari Menhal Bursa Efek Indonesia. Dan tadi dekar gasam kabungan ditutup di zona merah Pemirsa di level 6.581,482 atau melemah di 0,29%. Dan ternyata level 6.600an tidak mampu dipertahankan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi di tahun 2022, sektor dan saham apa saja yang masih bisa direkomendasikan. Dan Pemirsa kami akan segera kembali. Saya jeda berikut ini. Pemirsa kami akan segera kembali. Terima kasih. Tidak ada yang dapat merangkut sehatmu. Hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Terima kasih. 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 rendah dari kinerja PDB sebelumnya pada kuartal kedua tahun 2021 di level 7,07%. Nah itu menjadi salah satu resistensi yang saya maksud bagaimana indeks cukup tertatih-tatih untuk menguji level 6.600. Nah yang kedua kita lihat bahwa kinerja indeks yang tertinggi ada di angka 6.754. Nah artinya secara rasional angka tersebut masih relatif jauh diuji karena sepanjang 52 minggu sebelumnya angka tersebut telah berhasil dicapai. Nah artinya dengan kondisi indeks saat ini memang memiliki gap atau memiliki ruang yang belum dapat terpenuhi oleh aspek likuditas, kemudian volume transaksi, kemudian sentimen yang ada di akhir tahun ini. Nah saya kira itu yang menjadi catatan bahwa indeks masih resistensi atau cenderung bertahan pada level 6.500 hingga 6.581. Dan saya juga melihat sebenarnya capaian angka 6.600 tersebut memang dapat digatakan rasional tetapi karena batas waktu atau durasi transaksi yang kita lihat sudah ada di akhir tahun bagaimana sentimen Santa Claus Relay juga belum dialami, kemudian window dressing juga dapat dikatakan itu belum dialami secara solid, kemudian beberapa sentimen-sentimen lainnya yang juga masih minim itu yang menyebabkan indeks cenderung berada di dalam zona tekanan atau resistensi. Baik, Pak Luki bagaimana proyeksi di tahun 2022 mendatang dan bagaimana juga Anda melihat proyeksi dari peluang januari event mengingat window dressing, kemudian juga Santa Claus Rally tampaknya sinyal-sinyal di pasar modal domestik tidak terlihat cukup jelas ini Pak Luki. Nanti kita akan lanjutkan pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk nanti kita akan coba aplas satu persatu dan pemerintah kami akan segera kembali sesaat lagi. Jika Anda adalah investor saham, Anda mendapat keuntungan di antaranya. Capital Gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Dividend, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham. Keuntungan lainnya, investor bisa memperoleh pendapatan tambahan dengan meminjamkan sahamnya melalui layanan pinjam-meminjam efek atau PME. Apa itu PME? PME merupakan pinjaman efek sementara berupa saham dari investor untuk keperluan penyelesaian transaksi bursa. Apa saja manfaat yang didapatkan? Investor memperoleh keuntungan. Investor tetap dapat menerima dana sebagai pengganti dividen jika ada pembagian dividen saat sahamnya sedang dipinjamkan. Pendapatan yang diterima investor dari layanan PME dapat digunakan untuk membayar biaya penyimpanan saham. Saat nilai saham turun, investor tetap dapat memperoleh pendapatan hingga mengurangi potensi kerugian. Dan yang terpenting, KPEI menjamin pengembalian saham yang dipinjamkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Hmm, menarik bukan? Prosesnya sangat sederhana. Investor cukup menghubungi perusahaan sekuritas dan menandatangani formulir perjanjian PME. Selanjutnya, jika terdapat kebutuhan penyelesaian transaksi bursa oleh peminjam, saham yang akan dipinjamkan diserahkan kepada KPEI melalui perusahaan sekuritas. Setelah proses PME selesai, maka KPEI akan mengembalikan saham yang telah dipinjamkan dan memberikan pendapatan kepada investor melalui perusahaan sekuritas. Segera hubungi perusahaan sekuritas Anda, Customer Care KPEI, atau kunjungi website kami untuk mengetahui layanan PME. PME, pinjamkan sahamnya, dapatkan manfaatnya. Ini kan digitalnya untuk masa depan. Kalau kembali ke masa lalu, jadinya jijimun dong. Sekarang apa-apa serba digital dong. Baca koran, digital. Baca buku, digital. Nanti baca pikiran juga digital. Apa-apa sekarang untuk transportasi orang harus penuhi lindungi, penuhi lindungi. Betul. Nanti masuk rumah mertia, kata dia kemarin. Oh iya, benar. Langsung pakai peduli. Itu juga penting. Pentingnya juga kesehatan. Kita memantuk. Ya, pemerintah masih di IDXN Season Closing, dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Pak Luki, Pak Yu Purnomo, yang merupakan praktisi pasar modal. Pak Luki, kita lanjutkan kembali, Pak. Dari sisi target tadi, untuk indik harga saham kabungan, Anda sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, atau di luar prediksi, Pak, dengan melihat posisi penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Justru target saya adalah 6.550. Ada bonus 31 poin, itu di angka 6.581. Artinya, ini sesuai dengan target, karena saya melihat bahwa sebenarnya banyak kinerja emiten yang memang sudah memperoleh apresiasi terlebih dahulu. Nah, kita simak bahwa harga minyak dunia pada tahun 2021 sempat menguji level 80 USD per barrel saham yang ada di sektor energi, itu memperoleh apresiasi. Kemudian yang kedua, pun sektor perkebunan, karena harga minyak dunia yang muat, itu menyebabkan kinerja sektor perkebunan, khususnya emiten yang memiliki usaha di bidang CPO, itu memperoleh apresiasi. Begitu juga berikutnya, rupiah yang segerung mampu bertahan dibandingkan US dollar dan apresiasi terhadap kinerja dan kemajuan sektor digital banking, itu mengakibatkan kinerja sektor perbankan atau sektor keuangan yang ada di sektor jasa keuangan memperoleh apresiasi. Artinya, Desember awal pada dasarnya semuanya sudah press in. Desember awal, artinya ketika masuk ke Desember akhir, ini sentimennya sudah cenderung mengalami penurunan. Artinya, target 6.500 sudah sesuai dengan target yang saya perkirakan untuk awal bulan Desember hingga akhir bulan Desember 2021. Baik, di sisi lain Pak Luki, banyak pihak juga mempertanyakan Pak di Desember 2021 ini, window dressing terjadi tidak? Santa Claus Rally terjadi tidak? Bagaimana tanggapan Anda? Saya melihat itu tidak terjadi karena apresiasi pasar itu sudah memperoleh sinyal lebih awal dibandingkan jelang penutupan pasar. Nah, prinsipnya kalau kita lihat sebelum bulan Desember, indeks sudah sempat menguji level tertinggi yaitu 6.754. Nah, apabila terjadi window dressing dan Santa Claus Rally jelang pertengahan bulan Desember, di mana kita masuk kepada libur Natal sebelumnya, seharusnya indeks saat ini berada di angka 6.754. paling tidak mampu bertahan di level tertinggi dengan target 6.780. Nah, tetapi kita lihat saat ini indeks mengalami koreksi dan berada di level 6.481. Nah, untuk itu kesimpulannya Santa Claus Rally dan window dressing itu tidak dapat ditangkap sinyalnya secara utuh. Dan pasar lebih melihat bahwa persiapan untuk Januari efek ini akan lebih menarik karena sentimen dari bagaimana penanganan mengenai Omikron di dunia hingga di Indonesia itu akan menyebabkan volatilitas pasar akan lebih tinggi untuk tahun 2022. Dan volatilitas pasar untuk tahun 2022 itu akan menyasar kepada sektor-sektor yang memiliki fundamental kuat, terutama sektor energi, kemudian sektor perbankan, keuangan, dan yang terakhir adalah sektor telekomunikasi. Jadi, tiga sektor itu yang menjadi pilihan untuk tahun 2022. Dan apresiasi pasar saat ini justru sedang mempersiapkan bagaimana Januari efek itu ada. Baik. Pak Luki, Anda menyimpulkan Januari efek peluangnya cukup besar begitu ketika Santa Rally Claus kemudian juga window dressing tidak terjadi di tahun ini? Ya, saya kira itu menjadi satu hal yang rasional karena atau pergerakan indeks atau ruang pertumbuhan itu masih dapat dialami oleh indeks. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa selama 52 minggu sebelumnya indeks menguji lakukan 6.754. Dengan kondisi indeks hal ini di angka 6.581, peluang itu sebenarnya yang dapat ditangkap secara rasional. Akhirnya kita tidak melampaui target yang ada, justru kita menguji target yang sudah pernah dicapai oleh indeks itu sendiri. Nah, itu tahap pertamanya itu stage pertamanya. Nah, setelah itu indeks jangka menguji level 6.700. Oke, tim redaksi kami sudah merangkum informasi grafis ini. Pak Luki, Januari efek di Indonesia di 10 tahun terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Januari efek di Indonesia di 10 tahun terakhir ini. Informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami mulai dari 2010 hingga 2020. Rata-rata perubahannya dominan positif begitu. Di 2010 3,64 persen meskipun di 2011 minus di 7,96 persen. Sementara 2012 hingga 2016 ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Kemudian 2017 minus tipis 2018-2019 kembali mengalami penguatan signifikan. Sementara di 2020 karena adanya pandemi ini minus di 5,71 persen. Artinya trennya akan membaik di Januari 2021 ini, Pak Luki? Ya, kalau kita perhatikan dari 2019 angkanya plus 5 persen. Nah, tahun 2020 minus 5 persen. Nah, apabila kita mau menggunakan bagaimana sih equilibrium itu terjadi, bagaimana titik keseimbangan itu terjadi, justru 2019 plus 5 persen dan tahun 2020 minus 5 persen. Artinya tahun 2021 peluang untuk reversal atau kembali pada posisi positif itu cukup besar. Nah, mengapa demikian? Saya kira pasar sudah dapat beradaptasi ya dengan apa yang sudah dialami sejak tahun 2020, bagaimana penanganan COVID-19 yang mau tidak mau mengubah seluruh rutinitas usaha dan shifting kepada posisi atau sektor-sektor yang lebih strategis. Nah, untuk itu perubahan ini sebenarnya dapat dimaknai bahwa sebenarnya reversal atau pemulihan itu akan terjadi untuk Januari efek di tahun 2022. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak Luki. Sektor dan samsung apa saja yang masih menarik untuk diperhatikan di 2022 ini? Pertama saya akan mulai dari sektor pertambangan, ya, sektor mining. Nah, karena minyak dunia kita lihat dan kita perhatikan sejak awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 ini sempat mengunjungi level tertinggi di angka 80 USD per barrel dan minyak dunia tersebut menjadi salah satu instrumen yang menjadi underlying beberapa sektor utama, maka sektor energi, mining, khususnya batu bara, itu menjadi pilihan. Pilihan sahamnya antaranya adalah Indica Energy, kemudian Bukit Asam, dan kita bisa lihat beberapa pilihan atau turunan yang lain adalah PT Timah atau TINS. Nah, itu untuk sektor pertambangan. Kemudian yang kedua adalah sektor perbankan. Nah, perbankan kembali kepada sektor keuangan yang memiliki basis atau captive market yang sudah terbentuk antaranya adalah BRI, kemudian BCA, kemudian Mandiri. Kemudian kita masuk ke sektor yang ketiga, di mana sektor-sektor yang berhubungan dengan kinerja komoditi karena potensi minyak dunia di tahun 2021 sudah menguat dan tahun 2022 ini cenderung mengalami reversal, maka CPO dapat menjadi pilihan antaranya adalah Astra Gulestari dan London Sumatera. Nah, tiga sektor itu yang menjadi ranking atau pemeringkatan dari ranking 1, 2, dan 3. Nah, sebagai alternatif adalah sektor telekomunikasi. Dengan emiten yang pilihan antaranya adalah telkom, kemudian ada di ruang lingkup telekomunikasi yaitu TOR bersama grup atau TNB. Baik Pak Luki, yang menarik tadi sedang kita sudah review pergerakan sektoral yang paling mengalami penguatan signifikan adalah teknologi. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Apakah teknologi terus dijagokan di 2022? Atau balik lagi ke sisi sektor-sektor fundamental dan juga dari sentimen pergerakan dari harga komoditas ketika Anda rekomendasikan dari saham-saham berbasis komoditas? Pertama, kondisi sektoral saat ini membutuhkan satu eskalasi atau satu hal yang berskala. Nah, kita perhatikan emiten-emiten yang sudah melantai di bursa, antaranya adalah Bukalapak yang mewakili sektor e-commerce dan masuk kepada sektor-sektor teknologi. Nah, begitu juga ada sektor keuangan dengan kinerja usaha di sektor jasa keuangan, yaitu antaranya adalah perbankan yang banyak shifting dari bank konvensional menjadi digital banking. Nah, saya melihat bahwa tahun 2022 kinerja sektor teknologi akan menjadi satu sektor unggulan, karena dalam satu tahun terakhir, sektor tersebut mengeluarkan lebih dari 900% dibandingkan seluruh sektor yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu teknologi ke depan akan menjadi salah satu sektor primadona atau sektor pilihan. Nah, selama perusahaan-perusahaan tersebut atau emiten tersebut memiliki kinerja fundamental yang baik, dan mereka memiliki capture market serta niche market atau pasar yang khusus. Nah, ada pun tantangannya dari sektor teknologi memang, kalau kita perhatikan dulu Warren Buffet sebagai investor handal di dunia, dan salah satu orang terkaya dari paper aset, juga menghindari sektor teknologi. Tetapi pada akhirnya, perusahaan payment gateway atau masuk ke sektor teknologi. Nah, prinsipnya apa untuk sektor tersebut memang membutuhkan si waktu yang tidak dapat dikatakan singkat. Artinya, teknologi akan berkembang untuk jangka panjang, tetapi saya kira untuk jangka pendek teknologi harus sangat selektif terhadap emiten-emiten yang memang memiliki fundamental kuat. Baik, Pak Luki Menari, kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan coba jawab pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sampai si jauh ini. Dan pemerintah jangka kemana-mana, kami akan segera kembali. Sesehat lagi. Terima kasih. 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 yang cukup dalam 6,57 persen Rp16.000 direkomendasikan untuk ambil posisi dan bagi yang sudah ambil posisi direkomendasikan di HAL dengan target price bisa menyentuh ke Rp19.000 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia selanjutnya Pak Luki tanpa menyebutkan aman dan lokasi dari konstruksi ini Pak ada waskita setelah ragisu harga sahamnya berpeluang naik atau tidak analisis Anda untuk waskita 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 saat ini berada di angka 635 rupiah per lembar saham nah angka tertinggi yang pernah dicapai hari ini adalah 655 rupiah per lembar saham saya melihat bahwa tren pergerakan USKT masih cenderung dapat mengalami kelemahan setelah rate issue nah oleh karena memang tren yang dialami oleh USKT selama satu tahun sebelumnya masih belum berhasil menguji level tertinggi ya artinya keputusan rate issue itu menjadi cukup baik untuk yang pertama menengah karena penerbitan saham dapat mendorong likuiditas akan tetapi dengan posisi emiten yang cenderung mengalami tekanan dan dalam posisi tekanan dan dalam posisi downtrend itu menyebabkan pasar cenderung membatasi transaksi nah untuk itu USKT cenderung mengalami kelemahan untuk menuju level apa sekolah yaitu 600 rupiah per lembar saham di tahun 2022 untuk jangka pendek hingga jangka pendengah dari sisi harga ini termasuk murah tidak Pak untuk waskita kebetulan yang lebih murah ada yaitu angkanya 625 rupiah per lembar saham dan itu angka yang lebih murah dan diuji hari ini artinya apa ketika penutupan di 635 dan hari ini sempat menguji level per rendah di 625 ke depan ruang penurunan itu masih dapat dialami karena posisi pelemahan itu saat ini lebih dari 1% tepatnya adalah 1,55% oke selanjutnya ada Wawan ini dari Malang ini Pak Luki menanyakan saham ISAT sudah ambil posisi di 5.900an hari ini pelemahannya penguatannya sudah mulai terbatas untuk memaksimalkan profit apakah ini sudah jenuh beli analisisnya Pak Luki ya angka tertinggi ISAT itu ada di angka 8.300 saat ini ISAT berada di angka 6.200 artinya ISAT masih memiliki potensial upside nah kebetulan sektor telekomunikasi seperti yang tadi saya utarakan pada sesi sebelumnya itu dapat menjadi pilihan karena ini adalah sektor yang paling dekat dengan sektor teknologi dan internet nah untuk itu ISAT menjadi pilihan strategi transaksinya adalah akumulasi beli ISAT di angka 6.300 dengan target pertama yaitu 7.000 dan target tertinggi ada di angka 8.300 sesuai dengan target yang pernah diuji ISAT dalam satu tahun terakhir ini baik posisi tadi 59 Pak Luki artinya ini di hold saja dengan potensi yang sudah Anda sebutkan tadi itu target potensi tadi jangka menengah panjang Pak di 2022 nanti Pak Luki justru dengan memiliki posisi di 5.900 itu posisi saat ini artinya dalam posisi floating profit dengan demikian selain hold ISAT saya menganjurkan juga akumulasi atau melakukan satu strategi tetap berpartisipasi untuk momen jangka pendek dan jangka menengah karena target tertinggi ISAT ada di angka 7.000 dengan target pertama dan target jangka menengah itu ada di angka 8.300 baik ada wawan di malam untuk ISAT 5.900 dan waktu kita cukup terbatas Pak Luki pembahasan tadi mengakhir kebersamaan kita di IDX Sengseng Closing untuk kali ini terima kasih Pak Luki sudah bergabung selamat tahun baru Pak sehat selalu Pak Luki terima kasih selamat tahun baru selamat sehat baik terima kasih ada Bapak Luki Bayu Purnomo yang merupakan pengamatan pasar modal dan pemirsa perbincangan tadi mengakhir kebersamaan kita di IDX Sengseng Closing untuk kali ini dan pemirsa meskipun situasi pandemi makin membaik disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin terlebih lagi jelang tahun baru masyarakat juga dihimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus ingat tetap waspada COVID-19 masih ada salam sehat saya David Sanofal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih sampai berjumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati